Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga pasukan Jerman yang berada di Polandia Mendapat perintah untuk menyerang Uni Soviet Dan perintah ini dikenal sebagai Operation Barbarossa Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia II Pasukan Angkatan Darat Jerman yang sudah berhasil menduduki Polandia Mendapat perintah penting dari pusat melalui seorang prajurit Jerman bernama Heinz Dorsell Ia datang dari pusat dengan membawa sebuah pesan penting Pesan ini hanya boleh dibaca sekali seumur hidup Dan kemudian surat perintah ini harus langsung dimusnahkan Ternyata pesan itu berisi perintah penyerangan besar-besaran ke Uni Soviet Penyerangan ini akan menjadi invasi terbesar dalam sejarah manusia Dan penyerangan ini dikenal sebagai Operation Barbarossa Setelah mendapat perintah Ratusan Angkatan Darat dan Udara Jerman mulai bergerak menuju ke perbatasan Uni Soviet Sementara itu, dari kejauhan Pasukan artileri Jerman mulai melakukan penyerangan bertubi-tubi Tentara merah Soviet yang berada di garis depan Tak menduga bahwa guncangan dan ledakan itu berasal dari serangan pasukan Jerman Pasukan Jerman yang berhasil memasuki beberapa daerah Mereka dikagetkan dengan sambutan meriah dari warga sipil Ternyata warga-warga Starlin kebanyakan dibiarkan mati kelaparan Atau ditembak mati Maka dari itu mereka sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman Bahkan mereka menganggap Jerman sebagai bak pahlawan Dari pengakuan seorang prajurit Angkatan Darat Jerman bernama Bernhard Berzler Ia mengatakan bahwa dalam situasi perang ini Mereka diperintahkan untuk memusnahkan orang-orang Stalin Pasukan Hitler kini menyebar luas dengan cepat di seluruh dunia Mereka telah mencapai Norwegia dan lingkaran Artika Dan kini Hitler menugaskan jenderal favoritnya Yaitu Erwin Rommel Untuk merebut Afrika Utara dari jajahan Inggris Kemudian pasukan artileri Jerman mulai menyeberangi lewat jalur laut Dan sesampainya di Dermaga Para pasukan artileri ini disambut oleh Rommel yang sudah berada duluan di tanah Mesir Dalam misi ini Rommel dan prajuritnya ditugaskan untuk menghalau pasukan Inggris dari Libya dan Mesir Saat memasuki beberapa wilayah Tidak ada perlawanan dilakukan di sini Bahkan para warga sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman Dikarenakan warga Mesir sangat membenci penjajah Inggris Tiba lah saatnya Rommel dan pasukannya mulai melakukan serangan dengan meluncurkan puluhan tembakan artileri Kemudian tank-tank Jerman mulai memasuki Libya untuk memaksa Inggris keluar dari sana Dalam strategi penyerangan ini Rommel menugaskan prajuritnya untuk membuat gempulan debu yang sangat besar Hal ini bertujuan agar pasukan Inggris berpikir Bahwa tank-tank pasukan Jerman ini berdatangan dengan jumlah yang banyak Dan strategi ini berhasil mengusir Inggris dari Libya tanpa adanya perlawanan Keberhasilan pasukan Jerman mengusir Inggris dari Libya tanpa perlawanan Membuat pasukan ini beranggapan bahwa kedatangan mereka di Libya hanya sebatas liburan semata Sementara itu di Eropa Pasukan Nazi semakin dalam memasuki wilayah timur Mereka berhasil menyerbu Kiev Dan kini Hitler berhasil menguasai ibu kota Ukraina Dan akan memasuki Leningrad Pasukan Hitler yang sudah mendekati Moskow Membuat Hitler beranggapan bahwa pasukannya dengan mudah memenangkan pertempuran ini Sehingga Hitler sudah merencanakan pawai kemenangannya Di tengah samudera Atlantik 370 km dari pesisir Islandia Ini pagi yang cerah namun angin menghembus kencang Kapal-kapal perang Jerman melintasi gelombang laut yang bergelombang tinggi Mereka telah menerima dari intelijen Bahwa konvoy pasukan Inggris akan melintas di daerah itu dalam beberapa jam ke depan Kesiapan pasukan Jerman segera dilakukan Kapal-kapal perang diposisikan dengan hati-hati Menunggu saat yang tepat untuk bertindak Kapten kapal perang Jerman memantau situasi dengan cermat Dan pada siang harinya Mereka melihat konvoy pasukan Inggris Namun disini pasukan Jerman tidak langsung melakukan serangan Mereka masih mengikuti konvoy itu Dan saat malam tiba Barulah kapal selam pasukan Jerman melakukan serangan Sehingga terciptalah lautan api Sementara itu, 322 km dari Moskow Pertumpuran yang terus berlangsung dengan sengit di medan perang Kekuatan militer Jerman yang tangguh Dan taktik mereka yang terampil mengakibatkan mundurnya pasukan tentara merah Dan kini, 1 juta tentara merah ditangkap Dan pastinya pasukan yang tertangkap akan mendapat kesengsaraan Pasukan Nazi tak hanya berniat untuk berperang di sini Hitler ingin mereka menyerang warga sipil Dan membumi hanguskan desa-desa Ketika perang di Eropa berubah menjadi barbarisme Churchill menyeberangi Atlantik menuju Newfoundland Untuk menemui Presiden Roosevelt Churchill memohon agar Amerika Serikat ikut turut membantu mereka Selama 4 hari berturut-turut membicarakan hal ini Roosevelt tetap menolak Itu disebabkan karena keinginan mayoritas warganya Yang tidak mau ikut berperang Namun dibalik itu semua Presiden Roosevelt memberi bantuan dalam bentuk logistik dan peralatan perang Ia mengirim bantuan itu lewat jalur laut menuju benua Eropa Dan pada saat itu Pasukan British Royal Navy Ditugaskan untuk mengawal konvoy kapal laut Pembawa bantuan ini Pasukan British Royal Navy berpatroli Di samudera Atlantik dan laut Mediterania Kemudian di tengah-tengah lautan Pasukan British Royal Navy Mendapat serangan dari pasukan udara Jerman Pasukan British Royal Navy berhasil menghentikan serangan udara Jerman Mereka beranggapan bahwa tak ada lagi yang berani menyerang mereka Apalagi situasi lautan tak ada menampakkan tanda-tanda keberadaan pasukan laut Jerman Namun mereka tak menyadari Ternyata pasukan Jerman sedang memantau pergerakan mereka dari dalam laut Posisi pasukan Jerman yang tidak diketahui oleh musuh Mulai bersiap melakukan serangan dengan meluncurkan torpedo Terima kasih telah menonton! Dan saya pikir, jangan perlu risau. Yang kedua yang menang. Dan kemudian 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 kemudian. Kemudian saya benar-benar tahu kita ada masalah. Di garis depan timur, tepatnya di Viesma, 322 km dari Moskow. Musim dingin pun tiba, hal ini membuat pergerakan pasukan Hitler melambat menuju Moskow. Jalan yang berlumpur membuat kendaraan berat dan truk berisi logistik mereka kesusahan lewat. Terpaksa para pasukan bergotong royong untuk membuka jalan. Dan untuk mengurangi beban di perjalanan. Salah satu komandan Jerman pun memperintahkan beberapa pasukannya untuk mengeksekusi mati para tawanan prajurit Rusia. Di saat peristiwa itu terjadi, dua prajurit Jerman bernama Holgang Horn dan Heinz Dorsel menjadi saksi mata atas pembantaian itu. Terima kasih telah menisaskan bahawa di russi. Saya dengar yang tanya, ini juga, dan dia kemih. Dan dia kemih. Dan dia kemih. Dan dia kemih. Dan dia kemih lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan saya telah mengekalkan kembali dan saya telah meminta kembali. Dan mungkin mungkin saya menangkan kembali saat datang kembali. Saya telah mengekalkan kembali dan berkata untuk saya, tidak keras. Saya tidak menjadi Mördor, saya tidak menjadi manusia. Saya telah mengekalkan kembali, mengekalkan kemari dan saya berkata, dan berkata terima kasih. Setelah pembantaian terhadap tawanan perang, tentara Jerman kini terlibat dalam eksekusi masal para warga sipil. Lebih dari sejuta kaum Yahudi dan kaum lainnya dieksekusi mati. Meski salju tebal menutupi seluruh garis depan timur, pasukan Jerman tetap bergerak maju. Dan di bulan November 1941, pesawat-pesawat Jerman yaitu Louisville mulai menggumpur wilayah Moskow secara bertubi-tubi. Dan sekarang pasukan Jerman bergerak 80 km dari gerbang masuk Moskow. Di sisi lain, Stalin mulai menyatakan menyerang balik pasukan Jerman. Barulah balasan dari tentara merah dimulai dan Perang Dunia Kedua ini semakin memanas. Sementara itu di belahan dunia lain, penyerbuan pasukan Jepang semakin meluas. Mereka menyerbu Korea, kemudian memasuki China, Malaysia, dan Filipina dengan tujuan untuk menguasai seluruh Asia. Namun dalam pergerakan mereka untuk menguasai seluruh Asia, mereka sadar ada satu hal yang bisa menghentikan pergerakan mereka, yaitu Angkatan Laut Amerika. Selama berbulan-bulan Amerika berdebat perihal ikut perang, Jepang memanfaatkan situasi itu untuk mengamati kelemahan Amerika. Namun mereka belum juga mengetahui kelemahannya, maka dari itu, pemimpin Jepang, Kaisar Hirohito, memutuskan untuk melakukan serangan kujutan dan menghancurkan armada Amerika di Pearl Harbor. Tanggal 7 Desember 1941, Amerika yang sedang menikmati udara segar, tak mengetahui bahwa lebih dari 350 pesawat tempur Jepang sedang menuju ke Pearl Harbor untuk melakukan serangan kujutan. Setelah beberapa menit kemudian, pesawat tempur Jepang tiba-tiba muncul di langit Pearl Harbor, merobohkan kenyamanan dan ketenangan pagi itu. Dalam waktu yang sangat singkat, serangan yang terorganiser dengan baik menghancurkan dan melumpuhkan sebagian besar armada laut Amerika yang berada di pelabuhan. Terima kasih telah menonton! program ini terimakasih. The Japanese have attack Pearl Harbor, Hawaii, by air. All army and navy bases on the island of Oahu in Hawaii are now on air attack. President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii, from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii, from the air. Dalam serangan keujutan ini, Jepang berhasil menenggelamkan 5 kapal perang dan 3 kapal destroyer Amerika Dan juga menewaskan 2.000 prajurit Amerika di Pearl Harbor Dari penyerangan inilah, Amerika mulai memperlihatkan taringnya Presiden Franklin Roosevelt mulai menyatakan perang Dan kini Amerika Serikat menyalakan mesin perangnya Dan akan membalas dendam kepada Jepang Dan film dokumenter ini pun bersambung Jepang kejahatan reaksi Rusia Sini discutir dikaitkan dengan terbenar kejahatan terpercaya yang terhari Kepula ini Los kase ini berpang, akan tertarik dengan kejahatan ketika kita Kepula ini Kepulau ini Kepula ini Kepala ini Kepula ini Kepula ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!